Bacara Perikatan Hari Raya kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia yang digelar pemerintah Kota Semarang berjalan hikmat dan meriah. Selain opacara pengibaran berdaerah pusaka pera putih, wali Kota Semarang melancing melod musik untuk mengatasi starting dan melakukan penanda tangganan kerjasama dengan badan riset inovasi nasional BRIM terkait ketahanan pangan. Bacara Perikatan Hari Raya ke-78 Republik Indonesia di Kota Semarang dipimpin langsung oleh wali Kota Semarang Heverita Gunaryanti Rahayu di halaman Balai Kota Kabis Pagi. Diikuti oleh Forkopimda di lingkungan pemerintah Kota Semarang dan para peserta upacara ini pun kopak mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di wilayah Indonesia. Seperti halnya wali Kota Semarang yang bertindak sebagai inspektur, upacara pun menggunakan pakaian adat batak dari Sumatera Utara berwarna merah. Berbeda dari dua tahun lalu, di tahun ini upacara HUT menandai kebangkitan bangsa pasca pandemi COVID-19. Dalam pemutub ini, Mbak Ita Sapaan Akrabnya menyebut banyak kegiatan yang menjadi salah satu program presiden untuk diimplementisikan di Kota Semarang. Seperti penandatanganan bekerja sama dengan Badan Riset Inovasi Nasional BRIM, terkait dengan ketahanan pangan dan launching melon musik, milenial gotong royong atasi stunting di Kota Semarang yang menjadi wujud penurunan kasus stunting di Kota Semarang melalui kaum milenial. Dan Alhamdulillah hari ini sangat meriah karena memang banyak ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi salah satu bagaimana program-program dari Bapak Presiden ini, bisa diimplementasikan dan bisa menjadi salah satu fondasi untuk kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Tadi kami pertama menandatangani naskah kerjasama dengan BRIM, Badan Riset Inovasi Nasional, yang terkait dengan khususnya ketahanan pangan. Sehingga nanti dengan kerjasama ini dari BRIM bisa memberikan inovasi-inovasi yang nantinya bisa mengoptimalkan produk-produk hasil dari Kota Semarang. Dan yang kedua tadi salah satunya juga launching Melonmas gitu ya. Jadi Melonmas ini adalah milenial gotong royong atasi stunting di Kota Semarang. Dan ini merupakan wujud bagaimana implementasi dari milenial untuk milenial dan oleh milenial. Lebih lanjut selepas upacara peringatan HUTRI dilanjutkan dengan flash mob genre Kota Semarang dan launching film pendek tentang cinta dan memahami di kanal Youtube Pemerintah Kota Semarang tentang penjagaan perkawinan anak dan stunting.